Pada tahun 1969, seekor buaya gergasi sepanjang 16 kaki yang ditemui oleh pihak pengurusan ladang Pal Mostin di sebuah tasik di sini, akhirnya tewas di tangan Mr. Bill Trudy, seorang pengurus ladang pada waktu itu dengan menggunakan senjata api milik Deo. Selepas kejadian tersebut, maka secara kebetulan pula kawasan pantai timur Sabah telah mengalami fenomena banjir teruk yang berlautan hingga berminggu-minggu di sebuah kawasan tertentu, yang mana menurut kebanyakan masyarakat setempat percaya bahawa malapetaka yang menimpa ini adalah disebabkan oleh pembunuhan buaya putih gergasi ini. Kini, tengkorak buaya tersebut telah dijadikan bahan pameran di sebuah rumah klub yang berdapat dengan tasik impian Mostin. Bagi mengenang kewujudan makhluk prasejarah ini yang telah pernah menghuni bumi korona suatu ketika dahulu. Terima kasih kerana menonton. Dapatkan info video terkini okunan dengan tekan butang subscribe dan loceng di bawah. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton.